selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara bermain game sakura school simulator di laptop atau komputer guys nah pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah menginstall yang namanya emulator guys disini kotutorial itu menggunakan emulator memo player guys atau memo play jika kalian belum punya atau gak tau cara installnya kalian bisa lihat di videonya kotutorial di bagian pojok kanan atas sini guys nah kalian tinggal tonton videonya setelah itu kalian install dan download nah jika sudah terinstall di laptop atau komputer kalian kalian baru lanjutin ke caranya kotutorial ini nah setelah kalian install memo playnya kalian buka di bagian multi memo yang ini guys yang di desktop kalau gak ada kalian bisa cari di bagian pojok kiri bawah kalian ketikan multi memo seperti ini kalian ketikan multi memo kalian klik nah setelah itu kalian buat profile guys nah di video sebelumnya kotutorial itu buat memo playernya itu profilnya itu 7.1 ya android 7.1 nah untuk bermain sakura school simulator kalian harus menggunakan android yang 9.0 nah cara buat profile android 9.0 kayak gimana caranya kalian klik di bagian sini create new nah ini kalian klik new setelah itu kalian pilih 9.0 yang 64 bit nah kalian tinggal tunggu sampai creating nah jika sudah seperti ini kalian tinggal start untuk membuka emulator memo playnya guys kita langsung aja klik start nah setelah itu kalian tinggal buka playstore setelah itu kalian login menggunakan Google atau Gmail kalian guys kalian tinggal sign setelah itu kalian masukkan email kalian nah setelah kalian login menggunakan Google Play atau Gmail kalian kalian tinggal download sakura school simulatornya seperti di HP guys kalian tinggal cari di bagian playstore sini di bagian atas ini sakura school simulator nah jika sudah kalian tinggal klik sakura school simulator dan install guys nah jika sudah terinstall kalian langsung aja klik play guys nah jika sudah seperti ini udah deh kalian tinggal mainkan guys kalian tinggal pilih new setelah itu kita pilih ok nah disini untuk menggerakkan karakternya itu kalian harus setting-setting dulu guys cara settingnya gimana kalian klik di bagian sini di bagian gambar keyboard sini nah ini kalian klik setelah itu kalian pilih joystick guys kalian klik sekali nah nanti joysticknya akan pindah ke sini nah ini kalian atur di sekitar sini aja kalian klik nah kalau sudah seperti ini kalian baru masukkan item-item atau tombol yang lainnya nah kalian klik tanda key yang A ini kalian klik setelah itu kalian klik tanda nah setelah itu kalian taruh di misalnya di jam kalian klik jam setelah itu kalian pilih spasi nah spasi atau space yang ada di keyboard kalian nah begitu juga yang lain guys kalian bisa pilih kayak tombol zoom kalian taruh apa misalnya zoom kalian pilih Z terusan jetpack kalian pilih shift terusan untuk attack kalian bisa pilih ini klik kiri klik kanan atau lainnya guys nah disini action ini kalian bisa pilih F nah kayak gitu kalau settingnya nya tutorial kayak gini sih kalau sudah kan pilih save guys nah nanti kalau misalnya mau gerak kalian tinggal pencet di keyboard kalian tuh W untuk maju A untuk kanan D untuk kanan A untuk kiri S untuk belakang nah untuk gerakin kameranya kalian klik klik kiri guys kalian klik kiri pada area yang kosong nah mau noleh kiri kanan tinggal noleh kiri kanan kayak gini guys nah udah deh misalnya mau terbang kalian tinggal pilih shift setelah itu jam kayak gini guys nah kayak gitu mau loncat tinggal spasi mau zoom tinggal Z nah kayak kayak gini Z nah nah gitu misalnya kalian mau naik apa mobil kalian tinggal pencet F di bagian action sini F kayak gitu udah deh nah untuk settingan mobil sendiri ini kan masih kiri-kanannya aja kiri-kanan kiri-kanan ini kalian bisa setting maju mundurnya kalian tekan di bagian sini di bagian apa namanya di bagian pedal gasnya kan klik atau kalian bisa setting dengan cara kayak tadi guys di bagian kayak mapping kalian klik setelah itu kalian pilih key nah di bagian key sini kalian klik di bagian pedal gas kalian pilih maju guys kalian pilih maju setelah itu yang sini kalian pilih mundur yang ada di keyboard kalian terserah kalian mau setting itu mau maju mundur atau WS atau tombol yang lainnya kalau co-tutorial sih di keyboard co-tutorial ada maju mundur jadi co-tutorial pilih yang maju mundur aja nah jika sudah kita pilih save tahu udah tinggal maju kanan kekiri kekanan kekiri kayak gitu guys nah kayak gitu guys cara bermainnya guys nah jika kalian sudah selesai bermain kalian tinggal keluar dari gamenya jangan lupa save dulu kalian save nah jika sudah kalian tinggal close guys nah kalau kalian pengen main lagi kalian tinggal buka Memo Play atau multiplayer Memo tadi di bagian sini tadi atau yang ketikan nah kayak gini setelah itu kalian buka yang bagian bawah tadi guys yang Memo 9.0 ini guys nah udah deh kalian tinggal buka game sakura school simulatornya nah kayak gitu gitu guys cara bermain game sakura school simulator di laptop atau komputer guys nah disini kontrol udah kita balik lagi sini dan see you the next video bye bye Sub indo by broth3rmax